Penyebab jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, masih menjadi misteri. Untuk itu, Kepala Staff Militar Iran, Jendral Mohamad Bagheri, memerintahkan dimulainya penyelidikan atas insiden tersebut. Mengutip kantor berita ISNA, pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan bukan sembarangan. Jendral Bagheri memerintahkan sebuah komite tingkat tinggi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter Raisi. Dugaan awal, helikopter jatuh di pegunungan Provinsi Azerbaijan Timur karena cuaca buruk. Namun, isu liar mulai beredar mengenai keterlibatan Israel dalam kecelakaan ini. Pasalnya, kematian Raisi terjadi saat ketegangan Iran dan Israel meningkat. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Majan Yaakub Amidrar, langsung membantah. Menurutnya Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Lagipula, Presiden Iran bukan dianggap sebagai pemain berpengaruh dalam pertahanan negara. Amidron menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.